Intro DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin pagi menggelar rapat dengar pendapat dengan Aliansi Solidaritas Peladang Tradisional Kalimantan Tengah Kegiatan ini menindaklanjuti aksi yang dilakukan Solidaritas Peladang Tradisional di depan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada 10 Desember 2019 lalu Sebagai tindak lanjut dari aksi Solidaritas Peladang Tradisional Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 lalu di Palangkaraya salah satu kesepakatan saat itu dengan Sekwan yaitu dilaksanakannya audiensi antara DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Solidaritas Peladang Tradisional Kalimantan Tengah untuk membahas mengenai nasib masyarakat adat di Kalimantan Tengah Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiadno Dalam audiensi tersebut perwakilan dari 40 organisasi yang tergabung di dalam Aksi Solidaritas Peladang Tradisional Kalimantan Tengah ini menyampaikan 8 tuntutan Di antaranya, regulasi daerah khusus di Kalteng yang mengakomodasi peladang tradisional DPRD Kalteng turut mendorong DPR RI agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat segera membentuk dan mengesahkan raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Selain itu, DPRD juga bersedia sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan bagi peladang yang saat ini telah diproses hukum Upaya merevisi atau mencabut berbagai regulasi yang tidak sesuai dengan masyarakat adat Dayak seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan sebagainya Termasuk harus adanya koordinasi antara DPRD Provinsi dan pihak aparat kepolisian dalam hal menangani proses pendidikan hukum antara peladang atau pelaku karhutlah DPRD juga bersama pemerintah eksekutif dapat membuat instruksi bagi setiap desa untuk membuat data siapa saja warga yang berladang setiap tahunnya Adanya mekanisme pendampingan oleh penasehat hukum bagi setiap peladang yang dijerat hukum dalam regulasi pusat dan daerah Semua tuntutan ini diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiatno Untuk itu, ia mengatakan akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan tersebut Dari Palangkaraya, Syamsir Alam, Jurnal TV Dari Palangkaraya, Syamsir Alam, Jurnal TV